Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Wanshaut di channel Rujakpala Autor Seperti yang kalian lihat disini ya teman-teman Ini adalah salah satu dari ketiga carrier premium series dari Array Sebenarnya saya sudah lama punya carrier ini teman-teman Hanya saja selalu sold out Jadi baru kali ini bisa saya review Ada tiga series premium dari Array yaitu Mandala, Tikora, dan Kartens Untuk Kartens ini ada dua series teman-teman Ada yang 60 liter dan ada yang 70 liter Nah ini saya punya yang 60 liter Kalau bicara perbedaan antara 60 dan 70 liter Perbedaannya hanya ada di ukurannya saja Jadi untuk desain dan lain-lain itu enggak ada ya Hanya ada di ukuran volumenya saja Dan harganya berbeda ya Kalau ini saya punya 60 liter dan dibanderol dengan harga 995 ribu ya Sepertinya ketiga nama series premium carrier dari Array ini Diadopsi dari tiga nama puncak tertinggi di Pegunungan Jaya, Wijaya, Papua Tapi kita enggak akan bahas itu Saya hanya akan fokus di carrier-nya saja teman-teman Mula-mula saya akan bahas desainnya dulu ya teman-teman Untuk desain bagian depan ini hampir mirip dengan carrier Osprey teman-teman Saya lupa Osprey series apa yang mirip dengan ini ya Tapi mungkin teman-teman ada yang tahu Kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman Tapi wajar teman-teman ya Untuk desain suatu bentuk barang Ada kemiripan dengan kompetitornya Atau dengan brand-brand yang lainnya Itu sangat wajar sekali ya Lalu untuk bahannya Seri cartens ini menggunakan bahan nylon plus polyester teman-teman Seumpama terjadi grimace Masih rada aman Tanpa diberi rain cover ya Masih lumayan aman Kalau kena percikan-percikan air sedikit saja Lalu kita bahasin fitur-fiturnya teman-teman Jadi ada fitur apa saja Nah disini fitur sangat-sangat banyak ya teman-teman Disini kompartemennya sangat banyak teman-teman Kita bongkar dulu Mulai dari atas Kita buka bagian sini dulu teman-teman Untuk bagian belakang ini ada risleting Dan disini ada Jaring ya Disini ada kantong jaring Dan disini ada risleting juga Lalu tali menggunakan bahan krusik Untuk penguncinya Kita lihat bagian dalamnya Disini ada risleting ya Kita buka risletingnya Ini adalah kantong jaring Nah untuk bagian sini Ini adalah tempat untuk water blader Atau kantong minum portable Untuk water blader dimasukkan ke dalam sini ya Teman-teman Nah disini adalah tempat keluar Untuk selang water blader Nah ini bolong ini Jadi nanti water blader ada di dalam sini Dan keluar selangnya di antara selah-selah ini ya Ada lubang ini untuk selang water blader Nanti selang akan terhubung ke sini Dan ini adalah tempat untuk mencantolkan water blader ya Dan ini adalah fluid Atau peripitan Disini ada dua pengunci ya teman-teman Bagian depan Dan ini ada satu pengunci di bagian atas Disini ada risleting Ini adalah quick access Nah ini untuk bagian depan Teman-teman jadi bisa Mengambil barang Tanpa harus membuka Bagian tutup bagian atas teman-teman Jadi seumpama ada teman-teman yang Barangnya ada di bagian tengah sini Dan ingin dibuka secara darurat Teman-teman bisa membuka risleting yang di bagian sini ya Dan disini ada kantong bagian depan Ini untuk wadah apa Bebas sebenarnya ini Tapi biasanya ini untuk Menaruh mungkin flysheet ya Jadi seumpama kalian punya flysheet Nah ini bisa dimasukkan disini Ini untuk bagian depan sama ya Nailan polyester ya teman-teman Tapi untuk bagian yang melingkar ke bawah ini Seperti urupu Ini lebih lentur sih Bahannya lentur Ini apabila teman-teman mendaki gunung Disini terdapat tempat untuk Tracking pool teman-teman Nah ini tracking poolnya Jadi nanti teman-teman bisa atur sendiri Untuk tracking poolnya ya Di bagian samping ada cup holder Atau kantong untuk wadah air minum ya Tumbler Disini saya sudah siapkan tumblernya Ini lumayan lentur teman-teman ya Untuk ukuran tumbler 750 ml ini masih muat Ini kantong sangat luas ya teman-teman ya Jadi untuk cup holder ada dua ya Di sisi kanan dan sisi kiri Sama Untuk bagian bawah seperti biasa ada ini ya Ini sudah sangat umum sekali Untuk sebuah carrier atau tas gunung itu Sudah sangat umum sekali Memiliki slating Jadi jika teman-teman ingin membuka barang Di bagian yang paling bawah Tanpa harus membuka carrier Bisa ambil dari sini ya teman-teman Kunci lagi ya Lalu untuk back systemnya Ini back system menggunakan bahan nylon ya Jadi untuk back systemnya ini Menggunakan sistem jaring ya Keunggulannya untuk sistem jaring itu Disini ada sirkulasi udara Dan ini jaraknya lumayan jauh Ini jaraknya sekitar 8 cm Dari punggungan carrier ya Sirkulasi udara ini untuk Membuat punggung kita tetap nyaman Dan tetap kena angin Dan terdapat juga kantong di bagian sini Teman-teman Nah ini untuk wadah handphone bisa Atau untuk wadah dompet ya Bebas ya Untuk bantalan pundakan ini lumayan tebal Tapi untuk bantalan belt atau sabuk ya Teman-teman di bagian pinggang Ini menurut saya ini terlalu Terlalu tipis untuk ukuran carrier premium Tapi mungkin area punya alasan tersendiri ya Kenapa bantalan di pinggang ini Mungkin terlalu tipis Menurut saya terlalu tipis Ini yang menurut saya paling masuk akal Kenapa array membuat bantalan di pinggang ini Terlalu tipis menurut saya Dan ini dia teman-teman Ini bagian frame Jadi bagian frame ini sangat tebal ya Kalau menurut saya Jadi ada beberapa carrier yang ketika dipakai itu Tumpuannya hanya mengandalkan di bagian pundak aja Supaya memang menopang dengan beban yang lumayan berat Kalau untuk carrier premium dari array ini Ya array sudah sangat percaya diri Dengan bentuk frame-nya ya Karena frame-nya sangat kuat Cukup untuk frame menopang beban Tanpa harus mengandalkan ini Jadi ini hanya asumsi saya ya teman-teman Kenapa array membuat carrier ini Dengan bantalnya yang sangat tipis Karena memang Array sudah sangat percaya diri Dengan frame Yang dia pakai di carrier ini Cukup untuk menahan beban berat ini frame Frame menggunakan bahan aluminium alloy Dan ini sangat tebal Ini mungkin kurang lebih Sekitar 10 mm 10 mm diameternya untuk framenya ya Jadi jika teman-teman ingin membeli carrier Brand lokal Rasa osprey Nah inilah carrier-nya Salah satu dari 3 jenis carrier premium Dari array Salah satunya adalah Cartens ini Di sini ada rain cover teman-teman Ini untuk rain cover-nya Berbahan Kalau saya nggak salah Ini bahan polyester ya Jadi apabila teman-teman Membeli carrier array Seri cartens ini Atau seri mandala dan trikora Ketiga carrier tersebut Itu adalah carrier premium Seri dari array ya teman-teman Sudah include rain cover juga Jadi teman-teman tidak perlu Merogoko cek lagi Untuk membeli sebuah rain cover Jadi sudah Sudah include dengan rain cover-nya Jadi ini adalah carrier array Seri cartens 60 liter Salah satu dari ketiga carrier Premium serisnya array Oke segini aja dari saya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.